Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Elsa jadi berpikir, Mbak Andin saja dengan mudahnya bisa diculik, apalagi gue Jangan-jangan ancaman Ricky itu memang nyata Dia sedang menyiapkan segala sesuatu untuk membalaskan dendamnya Kepada gue dan kepada keluarga Alpahri Elsa merasa gelisah Sementara di sisi lain, polisi Bagus pun akhirnya melihat CCTV Saat Nino sedang berbicara dan memberikan keterangan Dimana Bagus pun akan memperlihatkan CCTV tersebut Dan memperlihatannya ke pakar ekspresi Dimana Bagus ingin tahu bagaimana komentar dari pakar ekspresi Melihat ekspresi Nino saat sedang memberikan keterangan Dimana polisi Bagus mengatakan Jika dia merasa ada sesuatu yang sedang disemunyikan oleh Pak Nino Dan sepertinya yang disemunyikan oleh Pak Nino Bisa saja ada hubungannya dengan Sena Sementara di sisi lain, setelah Nino dipanggil oleh pihak kepolisian Kini giliran Elsa Dimana nantinya Elsa pun akan dipanggil sebagai saksi Dimana Elsa merupakan tamu yang datang ke pila Mamah Rosa Elsa pun merasa kaget ketika dia mendapatkan surat untuk menjadi saksi Dan memberikan keterangan ke kantor kepolisian Dimana di satu sisi Elsa merasa takut Jika dia disalahkan Apalagi sebelum terjadinya kebakaran tersebut Orang yang terakhir bertemu dengan Sena adalah Elsa Elsa pun ingin mencari aman sendiri Dia tidak mau disalahkan Apalagi jika sampai dirinya terseret dalam kasus hilangnya Sena Dan mengejutkan Nantinya Elsa pun akan merasa terpojok Saat polisi bagas memberikan beberapa pertanyaan kepada Elsa Elsa pun berkata dalam hatinya Sialan Polisi ini terus nyundutin gue Tapi gue harus tetap tenang Jangan sampai mereka curiga sama gue Dan berpikir yang tidak-tidak Elsa yang berusaha mencari aman Berusaha untuk menyalahkan orang lain Salah satunya adalah menyalahkan Nino Dimana nantinya Elsa memberitahu polisi bagas Jika sebelum terjadinya kebakaran tersebut Elsa melihat Sena dan Nino beberapa kali bertengkar Namun Elsa tidak mengetahui Apa penyebab Sena dan Nino bisa bertengkar demikian Sementara di sisi lain Aldebaran dan Randy yang sedang berada di kantor Sedang menunggu detektif Yang akan membantu Aldebaran Dalam mencari Andi Dimana Aldebaran berharap Dengan jasa detektif tersebut Akan sangat membantu dirinya Untuk mempermudah mencari Andi Tak lama kemudian Detektif tersebut pun akhirnya tiba di kantor Aldebaran Aldebaran pun langsung to the point Dan bercerita tentang apa yang terjadi dengan istrinya Dimana Aldebaran mengatakan Jika istrinya telah diculik Aldebaran pun lalu memperlihatkan sebuah simkat Dimana simkat tersebut Ditemukan di lokasi kejadian Saat Andi menghilang Dan dibawa pergi oleh penculik tersebut Detektif tersebut bersedia membantu Aldebaran Namun sayang Ada sesuatu yang mencurigakan Dimana detektif tersebut Di lengan tangannya memakai plaster Seolah-olah ada sesuatu yang disemunyikan Ataukah memang lengannya terluka Apakah lengannya yang ditutup oleh plaster Memang sengaja Karena dibalik plaster tersebut Ada sebuah tato Yang pasti Penjahat tersebut tidak tinggal diam Dimana mereka secara diam-diam Memperhatikan gerak-gerik Aldebaran dan Randy Mereka begitu pintar Akankah Aldebaran dan Randy Dua kali lebih pintar dari penjahat tersebut Dan mampu mengungkap siapakah pelakunya Penasaran? Tunggu cerita selanjutnya